Jadi guys, di video kali ini aku mau beli ikan gurame, tapi bukan di pasar biasa guys Melainkan di pasar modern guys, yaitu super Indo Aku mau beli beberapa gurame, karena aku ngerasa di kolal waktu tuh asas sepi banget gitu guys Apalagi, ikan gurame di tempatku tuh bener-bener suka ngumpet banget guys Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys, supaya aku makin cepet lagi 2 juta subscribersnya Kalau udah subscribe, langsung aja kita hunting gurame di supermarket guys, let's go! Jadi guys, di video kali ini kita akan ke supermarket Dan kita akan beli ikan gurame hidup ya guys, di supermarket untuk kita taruh di kolam guys Soalnya aku ngerasa, di kolam aku tuh ya lumayan lah ya, airnya banyak, terusnya volumenya juga banyak Tapi ikannya tuh udah sedikit, karena ada beberapa musibah juga kan kemarin Apalagi ikan guramenya yang suka ngumpet di dalam gitu guys Semoga kalau kita tambahin ikan gurame, kita bisa ngeliat ikan gurame gitu loh ya Rame-rame ikan gurame di kolam kita sambil kita memberi makan mereka di belakang ke depannya Nah, aku nggak tau bakal muat berapa ekor, yang pasti aku akan beli lebih dari 1 ekor ya guys, ikan gurame yang ada di sini Oke, kita langsung aja masuk ke dalam, kita langsung aja ambil guramenya guys, let's go! Oke guys, ini kita udah masuk ya guys ya, ke Superindo Jadi waktu kemarin tuh, eh udah keliatan bahkan dari sini ya Itu ada ikan guys, itu ada ikan gurame di sebelah sana tuh Itu dia ada ikan gurame, bahkan ada ikan nila juga di situ, kita akan ambil di sana ya guys Kita lihat kira-kira muat berapa nih, setuju ini kita bawa keresek sendiri Karena takutnya nggak kuat, kalau dari sana bawa hidup-hidup, kita udah bawa oksigen juga Jadi ntar dimasukin aja air, terus masukin ke sini Si ikannya nanti di oksigenin di mobil guys, yuk kita masuk ke dalam ya Oke guys, jadi ini dia, waktu tahun baruan sih aku belikan guramenya di sini lumayan banyak guys Kalau sekarang stokan lagi agak sedikit, tapi ada sih Nah, kalau temen-temen inget, yang di rumah teh, beli di sini dit, yang di rumah teh dit Nih beli yang kayak gini, yang di rumah nih, ini yang kayak gini persis Beli paling, ya lebih kecil dibanding yang ini lah Waktu kemarin mah banyak banget sih, tinggal segini sekarang ikan guramenya Kita ambil yang gede-gede guys, itu ada harganya juga 5.495 per 100 gram Tapi ternyata harga guramenya sama harga nila beda sedikit guys ya Cuma beda 45 perak guys, bahkan harganya masih seharga loh per kilonya ya Kita tanya dulu abang-abang, ini ada ikan apa aja di sini, ada ikan salmon, ada ikan-ikan selar Kemarin mah banyak guys, sekarang mah tinggal segini nih ikannya Kemarin waktu tahun baruan soalnya aku ke sini Ada ikan gabus segala, oh ada nih, ikan gabus masih ada nih Sekarang juga tuh, terus ini ada cumi-cumi juga guys Sekarang kita coba tanya abangnya ya, kita mau ambil ikannya ya Oke guys, ini kita mau beli ya guys Wah ini bisa sih, harusnya masuk sih guys Sudah bilang juga ke bapaknya Bapaknya agak kaget ya Tapi tiba-tiba nawarin udang gak? Maksudnya apa sih? Plastik udang, oh plastik udang Coba-coba, maksudnya apa ya? Ini kok kita masuk-masuk ke sini ya? Bisa apa ini pak? Oh ada, segini ada pak Oh gak punya segini Punya apa? Kita punya, kita punya Boleh pak Pak, ada yang pernah beli gak sebelumnya ikan hidup, bener-bener dibawah hidup? Tajam ya durnya ya? Iya sih Pasti sih Ya guys, bapaknya nih Pasti sambil bikin video ya pak ya Mau ngeliat, mau ngerekam ini pak Diisi air dulu guys Oh bapaknya gak berani Soalnya mungkin gak ada orang yang bawa plastik sendiri kayak kita ya pak? Gak ada Guys, sambil nunggu Aku mau pilih ikannya guys ya Eh bapak kalau tiga muat gak ya pak disitu ya? Boleh ya pak Kalau tiga muat gak pak disitu? Dari ini ya Muat tapi pak Muat ya? Ya udah, kalau muat mah guys lah Cukup pak, cukup pak Oke guys, pertama kalinya kita membeli gurame hidup guys ya Aku pernah sih dulu di Superindo di dekat rumahku Cuman waktu itu beli ikan nila sama ikan gurame Ikan nilanya tiga, ikan gurame satu Sekarang aku mau beli ikan gurame aja Guys, akhirnya kita beli dulu ini Bro Beli dulu bro Awas ya, jangan sampai hilang gak Ini banyak sebenarnya orang belinya nih Ini bagus lah karetnya ini mah Nah, ini bapaknya guys ya lagi packing yang lain dulu Mana tadi airnya dit? Terus mana? Oh oke aman ya Jadi nanti ambil ikannya Kilo dulu Nanti totalnya berapa kita bayar Ini ikannya taruh disini aja Gurame nya yang mana dit ya? Iya lah, ada orang Nomor silas udang, serofo Oh, serofo, air apa? Insya Allah aman Ada semua, ada guys Kita sudah siapkan semuanya ya Oke guys, jadi lagi disiapin ikannya Jadi aku tadi minta buat bayar dulu Ini totalnya 120.560 perak guys ya Untuk tiga ekor ikan Tadi aku mau beli empat atau lima Cuman gak muat ya Cuman muat tiga Kita bayarin ini dulu Nanti kalau misalnya udah kita bayar Pas udah keluar dari Superindo nya Kita akan videoin lagi guys ya Oke guys, ini bareng sama Adit ya Didit Kayaknya kita pernah tapi gak pake Kayak ginian juga sih ya Kenapa dulu kita gak kepikiran pake ini ya? Kan kita pernah bikin konten ya? Iya, pada ini udah gak tau Guys, dikasih troli guys ya Ini kita pake troli enak loh Kalo gak salah troli lewat sana dis Kasih tuh Sih bentar ada buat troli kalau gak salah Nah, disitu gak sih Oh, itu ada yang troli guys Gak sih ya Orang-orang ngeliatin ya Sebenernya muat lagi gak sih Kalo kita nambah? Udah maksimal, kasihan ya? Bisa aja, cuman kasihan ya Ada resiko mati ya Ini juga kita di mobil akan coba guys ya Untuk menggunakan oksigen kembali guys Sumpah ini berisik banget sih Gila sih guys Oke guys, ini kita udah masukin ya guys Kesini, tadi udah kita oksigen ulang guys Dan ya semoga sampai rumah dengan selamat ya Kalo kataku sih selamat sih Soalnya ikan guramnya kayak gini Bahkan gak di oksigenin doang Kalo cuma sekedar ke rumah doang sih Biasanya selamat guys Ini sesuatu yang sangat amat niat Dan sangat amat mengagetkan orang-orang sana gitu guys Oke, kita bawa pulang aja Sampai rumah, kita bakal videoin lagi guys Oke guys, ikannya udah sampai ya guys Dan ini dia ikannya Tadi udah kita oksigenin juga Udah kita segalanya, pokoknya udah aman banget Dan ini dia guys ya Dibilang berat sih, gak begitu Harusnya muat satu ekor lagi sih Cuman gak apa-apa, kita langsung aja ya Buat aklimasikan ya guys Ini lumayan Si apa Kolamnya agak dalam sekarang guys Jadi sepertinya kita agak basah kalo masuk ya Oke guys, kita aklimasih dulu aja ya Kita taruh aja dulu deh Dah Sip Karena ini udah nungguin si ikan-ikannya Sepertinya mereka akan menyerang ya Ketika dia masuk Jadi kita akan memberikan mereka pelet dulu guys Udah dikasih makan kan ini sebenernya makan kali ya Atau belum? Belum Belum dikasih makan ya Nah apalagi belum dikasih makan guys Waktunya kita memberikan pelet terlebih dahulu ya Tuh udah mulai ngincar tuh Udah mulai ngincar guys Mau sekarang dikasih ikan Mau dikasih ikan sekarang awalnya Kita kasih makan pelet dulu ya Karena semua ikan disini makan pelet guys ya Tuh Ini ikan nilai yang kayak gini Ini yang gede kayak gini Awalnya beli sekecil yang tadi guys Tuh ikan aligator kita makan pelet juga Semuanya udah makan pelet Patin juga makan peletnya udah mulai berdatangan Cuman kalo ikan gurame kita ada di dalam sana Kemungkinan sih gurame ini juga ketika kita masukin sih Sepertinya dia juga akan masuk ke dalam sana guys Cuman gak apa-apa lah ya Ada kemungkinan dia keluar juga Paling gak kita nambahin ikan gurame lagi kesini gitu loh Kalo kita lihat-lihat ini juga Karena baru banget di kuras kemarin Masih bagus Airnya masih jernih banget Dan masih bagus banget Buat kita ngeliat ikan-ikan kita guys Ini yang makan cuman Nila nih yang mendominasi guys ya Sisanya masih belum mau makan Pak Kura kita coba lemparin ke daerah sana Pasti mereka juga makan gitu guys Tuh Udah pada mulai makan-makan semua Kayak gitu sih Nungguin beberapa menit lagi Abis itu kita akan Coba buat masukin sih ikan guramenya guys Eh beda-beda itu makan tuh Ikan patin kita makan guys Udah mulai makan semua ya Kemarin sempet lecer-lecer badannya patin Karena kita habis kuras kolam Tapi ya sekarang dia udah oke lagi sih badannya Kayak gitu Oke kita nunggu sebentar Abis itu kita akan Masukin sih ikan guramenya guys Oke guys kita langsung aja Buat memasukkan ikan guramenya Ini udah diaklimasi beberapa menit Dan kita akan coba buat masukin guys Oh masuk Kal Oh Heikal masuk dulu deh Aku dari atas aja guys ya Basah-basah dah Heikal Oh enggak Kal Enggak basah Kal Basah sih wayana sih Ya ada wakit lara panjang guys Ya sudah lah ya Basah sedikit mah ya Asal jangan digigit ya Kal Teraku juga turun sih Gampang ya guys Kagok lah aku juga mau turun lah Udah Kal Turun Kal Udah basah-basah Kal Kagok Kal I got it Eh itu apaan itu makan apa dia Ya gue itu Kal Ya dia makan apaan itu Ini agak dalem toalnya guys Sepaha tuh Oh iya Itu kan karung Wah guys Dia makan hal yang salah guys Dapat ya Ayo kita masukin Kal Oh itu sih yang ngegel eh Ini udah mulai ke belakang-kebelakang Guys aku merasa terancam guys Aduh keras banget lagi ini Sok Oke sini agak susah ya Temas kok deh Oke Apaan sih Guys ini jadi mengerikan guys Sini guys Ntar kita ambil gunting dulu ya Oke guys kita gunting saja Supaya cepat ya Oke guys Sudah mulai terbuka Oke Buka Dan ini waktunya kita masukkan ikan guramenya guys Dingin 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 Satu Dua Tiga Wow Kecil ya Oke guys Rasa sangat kecil guys ya Disini ya ikan guramenya ya Dan dia langsung mengambil nafas Disini guys Jadi ikan guramenya ini juga sebenarnya Lebih cepat gede dibandingkan guramenya yang marble gitu Dan ini masih agak miring-miring Yang sebelah sini Yang sebelah sana dia udah pada mulai masuk ke situ Dan itu ada yang udah mulai masuk ke sana malah guys Itu juga kalau kita lihat ada ikan guramenya juga Guramenya yang marble Dan ini ada ikan alligator kita Tiba-tiba mau menyamperin aku ya guys ya Takutnya menggigit sih ini Ini suka agak-agak gigit guys Eh ikan guramenya Oh itu ya Yang ini satu ikan guramenya udah mulai Ini kau Kalau udah masuk sini harus di ospek dulu kau Guys di ini guys Di ospek dulu guys sama si ikan nilai ini Nah ini dia kondisi kolam kita setelah di kuras ya guys Sekarang kondisinya sangat amat jernih Tapi ikannya banyak yang masuk ke dalam sana guys Guramenya di kuras ini Guramenya Oh ini nih guys nih dia keluar lagi nih Aing sudah feeling Aing rek mokat Mending kurang mali pepes Kita muterin ke sebelah sana Kayaknya memang guramenya ini dia agak pemalu gitu karakternya Jadi dia lebih suka bersembunyi Dibandingkan show gitu guys Jadi kayaknya ya Memang akan seperti itu ya guys Kondisi guramenya ini ya Kita akan lihat Kesebelah sana guys Ada ikan gabus juga yang gede Sama ikan sanamaru Yang ngumpet Karena mungkin aku turun ke dalam sini guys ya Kayak gitu Oke kita mau lihat kondisinya kayak gimana setelah beberapa menit Kita tunggu dulu aja guys Siapa tau nanti si guramenya udah adaptasi Dia akan keluar untuk berenang-berenang di daerah sini Kalau menurut temen-temen tambah lagi atau enggak nih ikan guramenya Bisa tulis di kolom komentar ya guys Karena ikan guramenya itu enak banget Ketika kita mau bakar tinggal ngambil dan kita bakar dan kita goreng gitu guys Karena ikan guramenya ini salah satu ikan air tawar yang paling enak juga gitu Kayak gitu sih guys Oke kita tunggu dulu dia ya Siapa tau dia nanti lebih beradaptasi lagi ya Guys sambil tunggu kita mau ngasih makan Mori ya Iya Mau dikeluarin enggak kal Mori nya kal? Bisa Bisa Ini Mori sebenernya pengen aku lepas juga sih guys Karena ya nanti aku ketika udah tinggal di rumah aku yang disana Sepertinya Apa tau kamera? Udah gapapa dia kesini juga mau kayaknya Tuh guys Dia lagi suka makan pisang sekarang ya Dia emang agak-agak takut sih Coba kalau dia keluar ditutup lagi pintunya gimana kal? Coba guys ya Kita coba ya guys Oke guys kita coba keluarin Mori Punyaku Pas udah keluar Kita tutup pintunya guys Ya udah Kalau gitu berarti kal Biar terpaksa dia bersama kal Oh itu air minum kal? Buat air minum kal? Ambilin dulu kal Sorry kal air minum kal Kita ambilin dulu air minumnya si Mori ya guys Nah ini dia guys Kondisi Mori sekarang ya Masuk konten nih enggak Masuk konten nih Dia udah mulai adaptasi juga Baik sih Mori tuh sebenernya Dia mau pulang ke rumah guys Dia bener-bener emang udah nyaman sama kandangnya ya Dia ngerasa sangat aman dan juga nyaman di kandang ya Lagi hujan juga nih guys Agak dingin juga sekarang-sekarang ini Jadi Mori tuh sama kita suka dimasukin ke ruangan ini Kalau misalnya habis beraktifitas Supaya enggak kedinginan guys Nah ini minum dia nih Kalau makan lagi Dia udah berapa minggu nih makan pisang nih? Udah 3 minggu 3 minggu ya Pisang lah Masih ini dia Masih aman makan pisang ya? Masih aman Ya kalau misalnya udah bosen sama kita suka dikasih makan kepala ayam Kalau enggak daging-dagingan guys Kalau dikasih kepala ayam Hmm Dimakan-dimakan sedikit Semangin dihacin Lagi gak mau ya? Ya udah mau Dia mudah-mudahan banget tipenya Jadi ketika lagi pengen makan kepala ayam Dia makan kepala ayam Terus guysnya bisa sampai sebulan gitu guys Cuma kalau misalnya dia udah bosen Dia makan pisang-pisang Sampai sebulan Nah sekarang dia lagi Suka makan pisang Mori-Mori Mori 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 Masih agak-agak ngeri Karena jarang guys Mengang Mori Apa gigit dia kalau lagi kayak gini? Tidak Enggak? Oh baik guys Itu baik tuh Kalau orang yang megang gigit enggak? Ya asal pelan-pelan Asal pelan-pelan ya Coba guys Kita pegang Mori ya Enggak ya? Oh enggak deh Enggak deh Aku takut guys Aku soalnya aman ya? Oh udah deh Ayo pegang Mori Ganti mau guys tuh Yang gitu lah Oh itu baik guys Dia udah baik kok Mama gigit nih Hei Nah kalau begitu pasti gigit lah Kalau begitu gigit ya? Iya Karena dia enggak nyaman gitu ya Pelan-pelan ya Sumpah guys Aku agak-agak ngeri kalau sama Mori Soalnya terakhir itu gigit ya guys Oh dia aman ya Mori 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 Dia enggak apa ini? Oh Lagi nyari-nyari kayaknya Tapi kalau pisangnya kalau kasih Eh kenapa kamu? Jangan ke sana dong Oke guys Yeay Oke kasih pisang ya Sorry ya guys Aku soalnya pernah kegigit Mori guys Jadi aku agak-agak ngeri sekarang Udah jarang di handle juga sama aku nih Baru di handle lagi nih dia tuh Kenapa harus ke pahas itu sih? Kenapa harus ke tuur sih? Nih Mori Ini makan Mori Nih Mori Tapi dia tuh emang gak sebau Ini sih Otter sih Kalau otter bau banget guys Iya lah Kalau dia bau pandan aja gitu Iya sih Ayo sini Mori Eh Aku takut kalau udah ke tangan-tangan guys Eh nyaman sih ya kali ya? Iya Naman ya Asal jangan orang takut ya Oke enggak lah gak takut Ayo sini Mor Makan Mor Oke guys Dia malah makan sesuatu yang tidak ada ya guys ya Nih ini Mori Oke deh masukin lagi deh Guys Sorry ya Karena si Mori ini jarang kita handle Sama aku sih jarang Tersemaikasih sering ya guys di handle Dia udah baik sih sekarang Udah gak sejarak dulu Asalnya kan kagetan banget kan Kagetan banget ya Kalau ada kamera kan udah Kita ya gigit tuh kal Iya Emang gini aja ya Tapi gigitnya gak sampe nyakitin gitu Udah Cumaan getek gitu tuh Oh iya Sampai si Odi dulu ya Tempat juga kayak gitu Yaudah deh Iya kayak gitu guys ya Kondisi Mori ya Pengen update aja sih Cuma nah gitu Aku masih agak jarang pegang dia sih Jadi agak takut-takut Kita lihat lagi ke daerah sini guys Di sini Kalau kita lihat ikannya udah pada mulai keluar ya guys Udah kabur lagi guys ya Ikannya ya Kalau ketemu orang aneh banget nih Ikan-ikan udah kabur guys Dan ikan guramenya udah gak kelihatan sama sekali Sepertinya guramenya Oh tuh ada yang keluar tuh Nah ini ada yang keluar nih guys Cuma kita juga harus pantau sehari dua hari sih Harus selalu dipantau kan Ada kemungkinan Asal kok tau ya Di sini bosnya aku ya Jadi kalau misalnya baru-baru Wah apalagi dibully kayak gini guys ya Ada Pasti ada aja yang mati kan takutnya kan Jadi kalau misalnya dia mati Baru-baru masih kita bisa manfaatin dagingnya gitu Ya buat kita lah Buat tumbuh lah gitu Kayak gitu sih guys Takutnya Busuknya terlalu berlebihan Kalau udah terlalu busuk sih Udah gak bisa dikonsumsi sama siapa-siapa guys Nah ini nih Ikan guramenya nih udah keluar Satu ekor aja yang keluar yang ini doang guys ya Sisanya masuk ke dalam Dan belum keluar lagi Serang guys Kok gelap amat ya yang ini ya Iya Kan sana ini ya Teritori dia Iya Gak mau ucapan selamat datang Ucapan selamat datang dospek dulu ya Iya Oke 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 Jadi dia emang ngejager sih guys Iya bedoh Tadi harus Guys Wih guys sampai kesana-sana ya Diserang ya Iya Kayak personal deh itu mah Oh apa jangan-jangan tuh disini lowong tuh Gara-gara diusir-usir ya sama dia ya Jadi ini tuh keliatannya lowong guys Karena sebenernya Ini tuh teritorinya si ikan nila ini cuy Si ikan nila Raksasa Si gak tau diri gitu loh Waktu itu kita padahal beli itu Di tempat Di spring 2 juga ini kita beli Ukurannya juga kecil-kecil kayak tadi Cuma karena emang dia Survive selamat Sampai gede kayak gini Kayak ukurannya udah raksasa guys Kayak gitu sih Ini nih 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 Dia lagi mau ngapain lagi nih guys Guys itu peraturan disini ya Tiap dikasih pelet ikan tuh Aku yang boleh makan duluan Sampai kenyang Ah ingat tuh yang baik-baik di kepala kau tuh Terus yang kedua bang Nah udah gitu aja Eh kalau gitu kenapa Abang bilang yang pertama Kalau gak ada yang kedua Ya suka akulah lapet Dia lagi ngecek ke pasar Oh yes guys berantem guys Berantem lama juga Berantem juga dihantam ya sama dia ya Senior gak itu Senior padahal guysnya Dihantam juga sama si ikannya lah Ini guys kayak gitu sih Dihantam ikan marunya ya Ya ampun Sedia sih kita beli lagi sih Yang kayak gini sih guys Beli candela ya Biar mereka ngegang gitu loh Waduh 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 guys guys Waduh waduh guys Ini gila sih ini Maksudnya apa itu Oke guys dihantam ya Oke guys berantem berantem dah Oke ribut ribut oke Harus juga mantep lah itu Iya ini baru Enggak kalau ini udah luka dari sananya Semoga dia aman lah ya Guys itu untuk si guramenya Udah mulai dia tuh ada di pojokan sana Satu ya guys ya Eh dua Eh satu lagi mana Oh kesana dia Udah kesana tuh guys ya Dia udah mulai keluar dari kandangnya Dan sudah mulai merasa lebih nyaman Kayak gitu oke Oh iya guys sebelum di closing Aku mau kasih lihat ke temen-temen Ikan gurame aku yang paling gede Yang ada disini ya Bisa sih diserok sih Ada serokannya gak kal Buat kasih lihat aja nih Buat temen-temen yang mau lihat mungkin ya Mungkin gak tau deh Ini guys kita akan coba buat Ini ya Kasih lihat ya Kita akan coba buat ambil gurame kita yang terbesar Buat kasih lihat ke temen-temen ya Karena gurame kita tuh bener-bener sering banget Di bawah guys Agak nyebelin sih dia Mana ya Gede banget guys Nah ini dia nih Nah ini guys gurame kita yang paling gede guys Wah Kayaknya dulu sih Kita Pas masukinnya ya Lebih kecil dibanding ini pasti guys Cuman ya gak Sekecil yang tadi juga sih Tuh dia Ini tuh sebenernya dulu Kita ada beberapa ikan gurame Cuman gurame ini yang kita pelihara lagi Dan udah segede ini guys Ini gak tau deh udah berapa kilo ya Dan kita juga berharap Gurame-gurame kita yang tadi bisa segede ini Sebenernya kalau dari jenisnya sih mungkin sama Ini gurame soang juga Cuman ya kalau dari ukurannya Dan dari umurnya sih cukup jauh guys ya Gurame ini kayaknya Kalau udah segede ini Dia terus membesar dan membesar Tetapi gak begitu signifikan guys Gak gedenya ya Jadi gedenya tuh pelan-pelan aja Kayak gitu sih guys Kita coba ya Terung disitu ya Dia bakal langsung kekolong gak nih Biasanya sih dia emang bener-bener Penakut langsung kekolong guys Karena kalau di luar gini bagus ya Bagus tuh Apalagi jernih airnya bagus dia guys ya Kelihatan Tuh Dia ke arah sana dulu tuh Tapi ujung-ujungnya dia kekolong terus Males banget aku tuh Paling males sama dia Soalnya sering kekolong Kayak gitu sih Oke jadi kayak gitu aja kali ya guys Untuk video kita ya Kali ini semoga temen-temen suka Semoga gurame-gurame kita yang tadi kita beli Di super indoor itu bisa cepet gede Sebesar yang tadi Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Thank you guys